Kembali lagi di dosen HYP channel Di sini kami akan mereview biografi Sunan Muria Biografi Sunan Muria Nama asli dari Sunan Muria adalah Raden Umar Syahid Beliau menyebarkan agama Islam dengan cara yang halus Seperti yang dilakukan oleh ayahanda beliau Sunan Kalijaga Raden Umar Syahid mempunyai peran penting dalam proses menyebaran Islam di sekitar Gunung Muria Tempat tinggal Sunan Muria berada di puncak Gunung Muria Yang salah satu puncaknya bernama Cholo Gunung tersebut terletak di sebelah utara Kota Kudus Nama Sunan Muria sendiri diperkirakan berasal dari nama gunung Yaitu Gunung Muria yang terletak di sebelah utara Kota Kudus, Jawa Tengah Tempat beliau dimakamkan Kesaktian Sunan Muria Bukti bahwa Sunan Muria adalah guru yang sakti Mandaguna Dapat ditemukan dalam kisah perkawinan Sunan Muria dengan Dewi Roryono Dewi Roryono adalah Putri Ngerang Yaitu seorang ulama yang disegangkan masyarakat Karena ketinggian ilmunya Yang bertempat tinggal di Juwana, Pati, Jawa Tengah Demikian sakti Sunan Muria Sehingga Sunan Muria dan Sunan Kudus sampai berguru padanya Beliau memiliki ilmu yang dapat mengembalikan serangan dari lawannya Itu terjadi ketika Kapa Adi seperguram beliau yang telah menculik istri Sunan Muria Dan menyerang Sunan Muria dengan mengarahkan Aji Pamukas Namun serangan itu berbalik menghantam dirinya sendiri sehingga merenggut nyawannya Tapa Ngeli Masyarakat di kawasan desa Colo, kecamatan Colo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah Masih menjunjung tinggi ajaran Sunan Muria yang disebut dengan Tapa Ngeli Secara harfiah, Tapa Ngeli berarti aktivitas jasmania Dengan melakukan semedi menghanyutkan diri di sungai Praktik ini biasa ditemui dalam tradisi mereka yang meyakini terikat sebagai salah satu syarat Seseorang untuk memperoleh ilham atau ilmu Tapa Ngeli mengajarkan bahwa ilmu harus diperoleh dengan berupaya sungguh-sungguh Dan menghilangkan pikiran negatif Tapa Ngeli secara maknawi adalah sikap diri untuk menerima segala takdir kehidupan Ajaran ini mengajarkan seseorang untuk rendah hati, mengalir, dan tidak neko-neko Ajaran Saleh Sosial Selain itu, Sunan Muria juga mengajarkan para pengikutnya untuk menjadi saleh sosial Menjadi saleh sosial berarti bertakwa kepada Allah dan bertanggung jawab terhadap sesama Keturunan ke-15 Sunan Muria, Mastur mengungkapkan Ajaran Saleh Sosial inilah yang menjadi inti dari ajaran Sunan Muria Yaitu Pangerono Omahmi Kanti Mangkok Atau Pagarilah Rumahmu Dengan Mangkuk Salah satu implementasi saleh sosial adalah germawan terhadap sesama Sejak dulu, Sunan Muria selalu mengedepankan penghargaan terhadap leluhur Adat istiadat dan sikap toleran terhadap siapapun Penghargaan terhadap seni dan budaya juga ditunjukkan dengan adanya dua tembang Jawa Yakni tembang Kinanti dan Sinom Kedua tembang tersebut tentang orang tua yang senantiasa menyayangi yang muda Yang muda menghormati yang tua Serta memberi pesan kepada pemimpin bahwa kepentingan rakyat harus menjadi panglima Daerah dakwah beliau cukup luas Mulai dari pelosok pati, kudus, jiwana, sampai pesisir utara lainnya Meruat Bumi Jauh sejak zaman Wali Songo, Sunan Muria telah mengajarkan pengikut untuk bersama merawat bumi Hampir tak pernah disebut dan memang jarang yang tahu Ikhwal kontribusi dakwah Wali Songo terhadap pelestarian bumi Wali Songo selama ini lebih banyak dipahami sebagai penyebar agama Islam di Tanah Jawa Yang hanya menyampaikan risalah ketahuitan semata Jauh di salah satu puncak Gunung Muria yang terpencil Radul Umar Syair memilih menetap Di sana ia tak hanya menghabatkan diri dengan mengajak para penduduk Gunung beriman Lebih dari itu juga mengajarkan konsep teologi yang bersifat holistik integratif Mahfung dengan kondisi geografis dan berkelanjutan bumi tempat tinggal mereka Sunan Muria mengarahkan energi keimanan pada konsentrasi hajat pelestarian alam Tauhid yang diajarkan Sunan Muria menyentuh tiga ranah Baik ranah ketuhanan, sosial, hingga lingkungan Dapat menyatu dalam contoh konsep keimanan Segenap kasannya lokal berupa kearifan lingkungan Yang bersumber dari agama pun segera dijiwatakan Hal ini terlacak dari jejak-jejak meninggalan berupa Beberapa situs yang dikeramatkan Antara lain buah pari joto, kayu pakis haji, air gentang yang terdapat di lokasi pemakaman Ngobul-bulusan, pohon kayu, adun jati, serta hutan jati keramat Segenap mitologi situs keramat alami tersebut Hingga kini dipercaya masyarakat mengandung tuah buah karomah Sunan Muria Makam Sunan Muria Setelah Radin Umar Syait wafat, ia dimakamkan di puncak dunia Muria Karena itulah kemudian masyarakat menyebutkan dengan sebutan Sunan Muria Tidak diketahui secara pasti kapan Sunan Muria wafat Tetapi selama ini masyarakat telah menetapkan bahwa 15 syuro atau muharam Sebagai pelaksanaan ganti luur Yang berarti memperingati haul atau hari kematian Sunan Muria Makam Sunan Muria ini terletak di belakang masjid bertingkat 2 peninggalan Sunan Muria Makam Sunan Muria dapat dicapai dengan berjalan kaki Melewati kurang lebih 432 buah anak tangga dari pintu gerbang di dekat lokasi parkir Ketika memasuki pintu gerbang makam Sunan Muria Terlihat adanya 17 buah batu nisan yang merupakan makamnya prajurit dan pugowo karoton Makamnya Sunan Muria terletak di batas utara pelataran Di dalam bangunan cangkupan makam yang beratap sirat 2 tingkat Pada sisi sebelah timur terdapat nisan dari makam putri Sunan Muria Yang bernama Raden Ajen Nasiki Di sebelah barat dinding belakang masjid Muria Terdapat makam penambahan penghulu Jogo Dipo Yang dikatakan sebagai putra sulung Sunan Muria Sekian biodata dari Sunan Muria Jangan lupa di like, comment, and share Thank you for watching Sampai jumpa di video selanjutnya